Intro Dialog kami lanjutkan kembali, masih bersama Nirwono Yoga Mas Yoga, ini kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Sumanto Itu tadi di Jakarta Barat saja Sebetulnya kan, bukan hanya Jakarta sebetulnya Di tempat-tempat lain, apakah juga terjadi hal-hal seperti ini? Bahkan kalau kita bicara, sejabodetabek juga terjadi mas Sejabodetabek? Sejabodetabek ya Paling tidak itu ya Paling tidak itu, karena dalam data kita Dan kemungkinan ini juga menjadi teladan bagi daerah-daerah lain Artinya di tempat lain, provinsi lain juga melakukan hal yang sama Pasti, karena kalau kita kembali kepada Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau 30% Artinya mereka harus, bersama undang-undang tadi, melakukan pemenahan atau refungsi RT-RTH yang berubah fungsi dikembalikan lagi menjadi jalur hijau atau menjadi taman sebenarnya Kalau kita bicara ruang terbuka hijau banyak pilihan Apakah menjadi taman, hutan kota, ataupun juga sebagai jalur hijau Nah, tetapi yang pada saat bersamaan juga tidak pernah dilakukan yaitu pengembalian aset sebenarnya Aset PMDA itu ada di mana Pengembalian aset maksudnya bukan KNI yang dilakukan sedang mencoba untuk mengembalikan aset Seperti yang dilakukan di Kali Jodoh dan Kampung Pulau Betul, tetapi yang tidak pernah dilakukan pendataan mas Pendataan resmi, sebenarnya aset PMDA di DKI itu mana saja yang berubah dan sekarang berubah menjadi apa Kemudian yang kedua, ini perlu diinformasikan kepada masyarakat untuk mengetahui apakah kita itu tinggal di tanah yang peruntukannya untuk RTH Supaya nanti pada waktu penataan ulang, warga tidak terkaget-kaget Contoh paling dekat memamanya, dalam waktu dekat ini di dalam ABBD DKI 2016 memamanya Minimal itu ada beberapa lokasi yang akan dilakukan relokasi besar-besaran Mana saja? Pertama di Bidara Jina, setelah Kampung Pulau ini kan, Bidara Jina Kemudian Bukit Duri dan juga Kampung Berlan Oke Nah, itu yang dalam waktu dekat Sementara itu, dalam 5 tahun ke depan itu ada 4 sungai utama yang akan dikembalikan Yaitu Ciliwung, Pesanggerahan, Angkei, dan Sulter Oke, Mas Yoga, sebelum kita lanjutkan ke sana, ini ada satu penelpon dari Rawamangun Pak Heru, selamat pagi Pak Heru Selamat pagi, berita satu Mas Yogi dan Pak Yoga Selamat pagi Pak Heru Menarik juga nih, topik hari ini, pagi ini Saya melihat dari sini, pembiaran yang dilakukan oleh Pemda di manapun berada, bunian-bunian biar Harusnya Pemda itu merangkul satu PLN Kuncinya di sana kok PLN putus, mereka tidak akan bisa membangun dengan fasilitas yang seperti ada diskotik, macem-macem lah itu ya Nah, kedua, beberapa pengembang-pengembang kelas kakap yang besar-besar ini Diminta juga pertanggung jawaban mereka mengenai RTH Ya, Pak Merubah status itu, ya kita sudah tahu lah itu Ya Itu yang untuk Kelapa Gading Nah, Kelapa Gading ini ada barter, contohnya gini, kalau misalnya sudah terlanjur, tapi kita tidak bisa apa-apa Tetapi ada satu di sana, kantor pemerintahan, itu mereka membangun, tetapi pemerintah daerah waktu itu, oke ini gue kasih izin, tapi lu bangun dong Seperti Polseknya, dan macam-macam ada kantor pemerintahan di sana Nah, itu secara karakter bagi kami, bagi rakyat ini, kok bisa ya dibayar hanya dengan pertukaran bangunan atau itu untuk dengan dalih kepentingan fasilitas umum pelayanan masyarakat, itu aja Baik, Pak Heru, terima kasih banyak Pak Heru, ini menarik sekali pernyataan dari Pak Heru ya, harusnya bisa kerjasama dengan beberapa instansi terkait, PLN dan PDAM Saya ingat waktu pas di Tanah Merah misalkan salah satunya, dan itu kan sebetulnya milik BUMN, tapi rumahnya mewah-mewah gitu kan, dan bangunannya juga permanen seperti itu Listrik masuk ke sana, tapi PDAM tidak masuk karena setiap saluran PDAM itu harus memiliki IMB Apakah PLN juga semestinya diberlakukan seperti itu, sebetulnya Mas Yogan? Ya, kalau kita mau konsisten, artinya kembali kepada penataan ruang yang tepat artinya Ini tidak hanya tugasnya salah satu dinas instansi terkait, tapi seluruh aparat PEMDA bersama-sama, masing-masing tugas melakukan tugasnya Nah, itu yang harusnya dilakukan Lebih efektif, karena dengan begitu, contoh mamanya, kalau ada suatu kawasan yang jelas-jelas melanggar RTH gitu kan Ini kan kita bicara soal tidak hanya soal PLN-nya, PDM-nya, tapi jangan lupa juga soal KK dan KTP gitu kan Ditambah lagi nanti, tambah dengan sertifikat dari Badan Pertanahan Kalau ini terjadi, maka tadi akan terjadi legalisasi seluruh ruang terbuka hijau di Jakarta Yang menarik juga tadi satu hal, Mas Yogan, sebelum kita tutup Para pengembang kelas KK, taruhlah misalkan ada beberapa wilayah yang sudah berganti peruntukannya Dan ruang terbuka hijaunya itu tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat Iya, betul Dan tadi dikatakan oleh Pak Heru, harus ada tanggung jawab Tanggung jawab seperti apa harusnya yang bisa dilakukan, sementara lahannya sekarang sudah habis Betul, jadi ini sebenarnya kembali yang saya sebut namanya audit lingkungan sebenarnya Nah, contoh kasus Kelapa Gading, Mbak Manya Kelapa Gading ini kan sejatinya sebagai daerah tangkepan air atau catchment area Peluntukannya jelas-jelas, nah artinya kalau dulu diberi izin Harus ada pengawalan ketat bahwa, oke kamu membangun ini Tapi kamu harus wajib membangun waduk ataupun download buatan di situ Mbak Manya berapa luas Ya, taruhlah sekarang pengawalannya, pengawasannya itu sudah kelewat lah Sudah sama sekali tidak ada ruang terbuka hijau yang kita harapkan Apa yang harus dilakukan? Apakah harus diberikan? Contoh Pak Manya, Kelapa Gading ini kan setiap hujan pasti banjir Mas Pasti Nah, sekarang mau nggak warga di Kelapa Gading dalam tanda petik berkorban Untuk menyediakan lahannya, dijadikan daerah rasapan air atau sebagian Itu dijadikan waduk Mbak Manya Bukan developernya yang harus bertanggung jawab Developer jelas, karena developer yang membangun kan artinya Nah, tapi sekarang tadi Penyediaan waduk tadi, suka tidak suka di Kelapa Gading Pasti akan menggusur bangunan yang ada di situ Entah itu bangunan komersial maupun rumah warga gitu ya Nah, ini yang harus dibicarakan Supaya jangan diganti dengan kompensasi Selama ini, pelanggaran itu dilakukan dengan cara kompensasi uang Oke Artinya begini Denda yang dikenakan oleh pengembang tadi Kemudian dirupiahkan Dari rupiah ini PMD DKI mendapatkan pemasukan kas gitu Nah, yang tidak pernah dibahas adalah Sebenarnya yang membutuhkan daerah rasapan air kan itu di perumahan itu gitu kan Apapun yang dilakukan, kalau itu diganti dengan uang Persoalan banjir di kawasan itu tidak akan pernah selesai Itu yang harusnya jadi persoalan Dan ini sebenarnya yang terjadi di hampir sebagian besar Kawasan yang tadinya RTH tadi berubah fungsi Oke Mas Yoga, terima kasih banyak Sudah bersama kami di Dialog Pagi